Santet, biasanya dikirim melalui media tanah, air, atau udara. Tiga unsur tersebut adalah yang tidak bisa lepas dari manusia. Pori-pori pada tubuh manusia bisa dimasuki oleh santet ketika energi-energi itu pecah parsial. Media yang paling kuat untuk melakukan santet adalah air. Hal itu dikarenakan air langsung masuk ke dalam tubuh. Selain air, debu juga bisa menjadi media santet. Debu merupakan bagian dari tanah yang tidak terlihat, dan memungkinkan bisa masuk ke dalam pori-pori kulit. Inilah alasannya, ketika kita habis dari tempat horor atau tempat angker, disarankan untuk mandi. Santet, bisa masuk melalui alam bawah sadar. Santet tidak bisa masuk ketika calon korbannya sadar, tidak melamun, ataupun tidak sedang tidur. Santet, biasanya menyerang pada saat calon korbannya tertidur pulas, karena saat itu calon korban sedang berada di alam bawah sadarnya. Ketika tertidur pulas, jin korin ada yang keluar mengambang di atas jasad kita. Lalu ditembak oleh santet korinnya, lalu turun masuk kembali ke tubuh. Berbeda dengan pelet, yang jika korinnya keluar, lalu ditarik dan dibawa. Makanya orang yang terkena pelet menjadi linglung. Santet ini, biasanya dibawa purir yang sering disebut banas pati. Benda yang semula padat, akan terpecah menjadi energi, dan partikel benda itu dengan mudah dibawa oleh banas pati, lalu dimasukkan lewat pori-pori. Setelah sudah dalam tubuh, maka energi itu disolidkan lagi menjadi benda padat seperti semula. Santet tidak bisa dilakukan dengan oleh orang yang hanya sekedar iseng, karena perlu bahan bakar energi negatif dalam proses kerjanya. Oleh karena itu, seseorang yang hendak melakukan santet, harus didasari rasa dendam, benci, iri, sakit hati, dan sifat negatif lainnya. Jika ada pertanyaan, mengapa Indonesia bisa dijajah sampai 350 tahun, padahal di sini banyak dukun santet? Jawabannya, karena leluhur Nusantara itu berhati mulia. Tidak ada dendam atau benci, atau sifat negatif lainnya, karena nenek moyang kita memiliki budi pekerti yang luhur. Tidak benci walaupun disakiti, dan kita patut bangga dengan hal itu. Walaupun ada yang hendak menyantet karena tidak terima dijajah, tentunya, para mandor dan perangkat desa yang bekerja di bawah Belanda, sudah siap dengan dukun yang lebih sakti untuk membuat pagar goib, yang didukung dengan dana yang tidak sedikit. Seorang dukun santet, juga biasanya memilih waktu-waktu tertentu dalam melakukan aksinya. Biasanya dilakukan, pada saat calon korban dalam posisi lemah, ketika tanggal lahir, ataupun pas wetonnya. Karena, ketika itu calon korban akan memulai suatu kehidupan baru, itu ibarat seperti kepiting mengganti cangkangnya, terlahir kembali, dalam posisi lemah. Kita kembali ke pembahasan fisika, yang akan membuat kita sadar, kalau santet adalah bukti kecanggihan budaya Nusantara. Terima kasih telah menonton!